Dewi Maut, Jilid 57 Hek Isyanko juga menghadapi lawan yang terlalu berat baginya, yaitu pendekar Chia Keng Hang Ketua Chin Ling Pai Walaupun dia telah memainkan pedang hitamnya dengan sekuat tenaga, juga kadangkala dia mempersiapkan Hek Tok Ting, paku beracun hitam, yang berbahaya itu Namun dia tidak banyak berdaya menghadapi Ketua Chin Ling Pai ini Padahal pendekar sakti ini sama sekali tak menggunakan senjata, hanya menggerakkan kedua tangan dan kaki untuk menghadapi nenek berpakaian hitam ini Pedang hitam di tangan Hek Isyanko mengeluarkan suara berdesing saat menyambar-nyambar ganas, namun semua sambaran itu dapat dilakukan oleh Chia Keng Hang dengan mudah Dan kalau sekali-kali ada sinar hitam paku beracun yang menyambar, paku itu tahu-tahu sudah dapat dijepit oleh jari-jari tangan Ketua Chin Ling Pai itu dan dikembalikan kepada pemiliknya Membuat Hek Isyanko terkejut dan hampir termakan oleh senjata rahasianya sendiri Sesudah tiga kali selalu berakibat membahayakan dirinya sendiri, dia tidak berani lagi menggunakan paku-paku beracun dan hanya mainkan pedang hitamnya dengan mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya Ang Bin Chiu Kwei juga menghadapi lawan yang terlampau tangguh bagi Ria, yaitu Yek Kun Leong Adapun istrinya, Cho Atok Sian Li diserang dengan hebat oleh Chia Gio Keng yang dibantu oleh Tio San Tentu saja suami istri ini menjadi repot sekali dan hanya mampu menangkis dan mempertahankan diri saja tanpa dapat membalas sedikit pun juga Sementara itu, Tio Hop Wan, komandan pasukan, dibantu oleh Soe Kwei Beng beserta semua anggota pasukan Bahkan tampak pula Li Seng yang mengamuk bahu-membahu dengan yakmeilan Menghadapi para anggota lembah naga yang berkelahi dengan nekat dan mati-matian sungguh pun mereka terdesak hebat Dan satu demi satu mereka roboh oleh pihak lawan yang lebih banyak dan lebih kuat itu Di antara para tokoh lembah naga, yang lebih dahulu roboh adalah Bong Tai Su Kedua ujung lengan bajunya berhasil ditangkap oleh cengkeraman tangan Kok Beng Lama yang tertawa bergelap Dan ketika Bong Tai Su mengerahkan tenaganya sehingga ujung lengan bajunya terobek Lantas sepasang telapak tangannya menghantam dada Kok Beng Lama Pendeta raksasa ini sambil tertawa juga mendorongkan kedua telapak tangannya Kedua pasang telapak tangan yang penuh dengan tenaga sinkang itu bertemu di udara Hebat bukan main getaran hawa yang terasa oleh semua orang yang sedang bertempur Bumi seolah-olah berguncang dibuatnya Tubuh Bong Tai Su tergetar hebat seperti orang sakit demam Kemudian dia terhuyung ke belakang, kedua tangan memegang dadanya Dari mulutnya keluar darah segar lantas dia terpelanting dan roboh miring di atas tanah dengan nyawa putus Kok Beng Lama tertawa bergelap kemudian berkata Omi Tohut, kedua tanganku kembali berlepotan darah Tidak lama sesudah Bong Tai Su roboh, menyusung Hek Isyankou yang roboh dengan pedang hitam menembus dadanya sendiri Pada saat dia menyerang dengan jurus nekat, yaitu seluruh tubuh mendoyong dan pedangnya menusuk ke arah dada Tia Keng Hong Pendekar sakti ini terkejut Serangan itu hebat bukan main dan penuh dengan tenaga sakti karena nenek itu sudah nekat Mengerahkan seluruh tenaganya dan didorong oleh loncatan tubuhnya Tia Keng Hong maklum bahwa kalau mengelak, dia menghadapi bahaya Maka dia lalu mengerahkan tenaga sakti pada kedua tangannya lalu dia menangkis dari samping sambil mengeluarkan lengkingan keras Itulah sebuah jurus dari Tai Kek Sien Kun Tangkisan ini mengandung kekuatan yang demikian dasyatnya sehingga saat mengenai pedang Maka pedang itu membalik dengan cepatnya dan menusuk dada Hek Isyankou sendiri sampai tembus di punggung Tentu saja nenek itu terjengkang roboh dan tewas seketika Tia Keng Hong berdiri terbelalak memandang Dia tak sengaja membunuh nenek itu dan dia menarik napas panjang Merasa ngeri dan menyesal mengapa dalam usia tuanya dia masih harus membunuh orang sengeri itu keadaannya Ang Bin Chiu Kwe yang kasar itu pun roboh tewas akibat tamparan tangan kiri Kun Liong Sedangkan istrinya pun roboh dan tewas oleh pedang di tangan Chia Giyok yang sesudah hampir saja wanita perkasa ini menjadi korban jarum racun ular yang dilepas oleh Chau Atok Sian Li Sedangkan pasukan lembah naga tinggal sedikit lagi yang masih terus bertahan Namun mereka terdesak hebat dan tidak lama kemudian orang terakhir dari mereka pun roboh Memang hebat bukan main pasukan yang diberikan oleh Raja Sabutai kepada gurunya itu Karena pasukan itu merupakan pasukan berani mati yang melawan musuh sampai orang terakhir roboh dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang melarikan diri sungguh pun mereka sudah dari tadi tahu bahwa pihak mereka sudah pasti kalah Sekarang tinggal kakek serta nenek iblis itu saja yang ternyata masih sanggup bertahan melawan Bun Hou dan In Hong Bukan main hebatnya pertandingan antara mereka ini dan walaupun In Hong dan Bun Hou sudah berhasil menguasai ilmu Tiantai Sinci yang secara sempurna Akan tetapi ternyata tidak mudah bagi mereka untuk mengalahkan dua orang tua iblis itu Kekebalan tubuh mereka memang menggiriskan sekali Sungguh pun dua orang muda itu sudah memperoleh petunjuk melalui mailan tentang kelemahan mereka dan telah terus menerus menunjukkan serangan mereka ke arah bawah lutut kaki Namun mereka belum juga berhasil Selain kedua orang kakek dan nenek itu terus melindungi kaki mereka Juga dua orang muda itu tidak tahu dengan pasti di mana letak kelemahan itu dan biarpun mereka telah beberapa kali berhasil menghantam petis, tulang kering dan macu kaki Namun kedua orang itu hanya terlempar dan bergulingan Akan tetapi ternyata bukan disitulah letak kelemahan itu karena mereka masih mampu melawan makin dasyat dan nekat Memang kakek dan nenek iblis itu telah nekat ketika mereka melihat bahwa semua teman mereka telah roboh Chia Gil Keng dan Tio San sudah bergerak maju hendak membantu Akan tetapi Kok Deng Lama dan Chia Keng Hang mengangkat tangan melarang mereka atau siapapun juga membantu Mereka ini melihat betapa Bun Ho dan In Hang mampu menandingi kakek dan nenek itu Dan agaknya dua orang muda itu tahu akan kelemahan lawan yang jelas dapat diduga tentu berada di kaki mereka Buktinya mereka selalu melindungi kaki mereka dan kelihatan terkejut dan gugup ketika kaki mereka terus-menerus diserang Tanpa sengaja Chia Keng Hang berdiri di sebelah Kok Beng Lama Mereka saling pandang dan melalui pandang macu mereka Kedua orang sakti ini mengerti akan keadaan yang sedang bertanding Mereka tadi pun sudah mengukur tenaga dengan kakek dan nenek iblis itu Dan mendapat kenyataan bahwa mereka berdua itu memang memiliki kekebalan yang mudjijat Hem, di kaki sebelah mana agaknya kelemahan mereka Kok Deng Lama mengomel seorang diri Suaranya lirih akan tetapi terdengar oleh Chia Keng Hang Di mana kalau menurut dugaan lo Chiam Pua Chia Keng Hang bertanya sambil menoleh Keduanya saling pandang dan keduanya berpikir keras Menggali ingatan mereka tentang pengetahuan mengenai ilmu-ilmu yang mudjijat dan aneh Dan dugaan Tai Hiap tanya pula Kok Beng Lama Kedua orang sakti itu lalu menggunakan ujung sepatu mereka untuk menggores-gores di atas tanah Dan keduanya lalu saling membaca tulisan kaki mereka Ternyata keduanya berbunyi sama, yaitu telapak kaki Mereka tertawa dan mengangguk-angguk Lo Chiam Pua harap suka memberitahu kepada In Hong Saya akan memberitahu kepada Bun Hou, kata Chia Keng Hang Kok Beng Lama mengangguk dan kedua orang sakti ini lalu mengerahkan ilmu mereka yang hebat Yaitu ilmu Cho An In Jibbit, mengirim suara dari jarak jauh dengan kekuatan hikang mereka Bibir mereka bergerak-gerak dan tidak ada orang lain yang mendengar suara mereka kecuali orang yang ditujunya Bun Hou mendengar bisikan suara ayahnya dan In Hong juga mendengar bisikan suara Kok Beng Lama yang parau Kelemahan mereka itu mungkin sekali terletak pada telapak kaki mereka Tentu saja kedua orang muda itu merasa girang mendengar ini Sudah sejak tadi mereka menyerang ke arah kaki tanpa hasil Dan kini mereka bahkan mulai meragukan kebenaran pemberitahuan yang ditulis di atas daun itu Melihat kenyataan betapa kakek dan nenek itu mati-matian melindungi dua kaki mereka Agaknya pemberitahuan itu memang benar, akan tetapi mengapa semua serangan mereka yang berhasil mengenai bagian kaki tidak merobohkan mereka? Mengapa kedua orang sakti, Tia Keng Hang dan Kok Beng Lama dapat menduga bahwa mungkin sekali kelemahan kakek dan nenek itu berada di telapak kaki? Mereka teringat akan ilmu kekebalan mukjijat gelolongan hitam atau kaum sesat Yang berbeda dengan latihan limu kekebalan kaum putih yang melatihnya dengan dasar sinkang yang kuat Golongan sesat melatih ilmu kekebalan dengan bermacam kera, dicampur dengan ilmu hitam, ilmu sihir dan dengan ramuan-ramuan racun yang berbahaya Mereka lalu teringat bahwa latihan ilmu kekebalan yang menghasilkan kekebalan seperti yang dimiliki kakek dan nenek itu hanya mungkin bila tubuh mereka itu sudah seperti mati Sehingga pukulan-pukulan sakti tak lagi memengaruhi tubuh mereka, dan tubuh yang seperti mati itu hanya dapat dicapai dengan melumurinya dengan racun-racun yang luar biasa Biasanya, bagian yang dilumuri racun itu tidak boleh tertutup dan harus dibiarkan terkena angin, sinar matahari bahkan sinar bulan sehingga ada kemungkinan mereka bertapa sampai berbulan-bulan dengan tubuh dilumuri racun-racun setiap saat Akan tetapi, tidak mungkin orang dapat melumuri racun seluruh bagian tubuhnya, misalnya andai kata biar bah terlentang, tentu punggungnya terlewat, kalau duduk tentu pantatnya, dan kalau sambil berdiri tentulah telapak kakinya Kini, melihat betapa tunggung, pantat bahkan seluruh bagian tubuh kakek dan nenek itu benar-benar kebal, agaknya satu-satunya tempat yang lemah tentu di telapak kaki Dan sangat boleh jadi ketika bertapa sambil melumuri tubuh dengan racun, kakek dan nenek itu menyiksa diri dengan berdiri terus selama entah berapa hari atau berapa bulan Jadi, kalau seluruh anggota tubuh itu seolah-olah sudah mati, hanya kedua telapak kaki itu yang hidup Tentu saja, selain bagian lemah ini, kedua mati mereka pun merupakan bagian lemah, akan tetapi mereka selalu melindungi kedua mati mereka Apalagi setelah mati kiri Hek Hiat Moli menjadi buta oleh jarum rahasia dari arca kaisar di istana dahulu itu ketika dia dan Pek Hiat Moko menyerbu istana Biarpun Bun Ho dan In Hang menjadi girang sekali mendengar bisikan dua orang sakti itu, namun tidaklah mudah bagi mereka untuk menyerang bagian lemah itu Bagaimana dapat menyerang telapak kaki lawan? Telapak kaki selalu tertutup atau terlindung karena dipakai untuk menginjak tanah Mana mungkin bisa diserang? Kelihatan pun tidak Dua orang muda perkasa itu menjadi bingung Dengan ilmunya yang tinggi, lebih tinggi dari kepandayan In Hang, Bun Ho tentu saja dapat mengatasi Pek Hiat Moko dengan baik Pemuda ini sudah mewarisi ilmu-ilmu yang amat hebat dari ayahnya dan dari Kok Beng Lama Ilmu silatnya bermacam-macam dan kesemuanya merupakan ilmu-ilmu silat pilihan yang bertingkat tinggi Kalau saja Pek Hiat Moko tidak mengandalkan ilmu kekebalannya yang mukjijat itu, tentu sudah sejak tadi dia roboh oleh pemuda perkasa ini Akan tetapi, kekebalan yang amat hebat itu melindunginya sehingga sungguhpun dia sudah belasan kali terpelanting oleh pukulan yang amat hebat Pukulan yang akan menewaskan lawan-lawan yang bahkan lebih liai sekalipun Namun tidak membuat Pek Hiat Moko terluka dan kakek ini dapat meloncat bangun kembali sambil tertawa mengejek dan menyerang dengan dasyatnya yang juga dapat dilakan atau ditangkis oleh Bun Ho dengan mudahnya Baik dalam hal ilmu silat maupun dalam hal tenaga sinkang, pemuda ini lebih tinggi tingkatnya daripada lawannya Akan tetapi kekebalan itu membuat dia tidak berdaya In Hang juga bukan seorang gadis mirangan Dia telah mewarisi ilmu-ilmu silat yang amat hebat dari gurunya, pewaris pusaka milik Mendiang Panglima Sakti The H.O.O Meskipun tingkatnya belum dapat dibandingkan dengan tingkat Bun Ho, akan tetapi ilmu-ilmu silat yang murni dan bernilai tinggi itu membuat dia cukup kuat untuk bisa mengimbangi kepandayan Nenek Hek Hiat Moli yang lihai Dia dengan menguasai Tian Te Xin Chiang yang sudah menjadi sempurna karena dilatih secara bergabung dengan Bun Ho Maka boleh dibilang gadis ini memiliki tenaga yang lebih kuat daripada si Nenek Iblis Akan tetapi, karena dia pun tidak berdaya menghadapi kekebalan Nenek itu, keadaannya menjadi berimbang Bahkan kadang-kadang dia seperti terdesak oleh Hek Hiat Moli yang menyerang tanpa mempedulikan tubuhnya sendiri yang dilindungi oleh kekebalan Sehingga kadang-kadang Nen Hang menjadi repot juga dan harus melindungi diri dengan bergerak mundur Kini mereka sudah mendengar bisikan dua orang sakti itu, akan tetapi tetap saja mereka tidak tahu bagaimana mereka akan dapat menyerang telapak kaki lawan Nen Hang terus melindungi dirinya dari serangkaian serangan Hek Hiat Moli yang hanya bermata satu itu sambil memutar rotak mencari akal Untuk melindungi diri sendiri, ilmu silatnya cukup tinggi dan tenaganya pun cukup besar Sehingga dia tidak usah khawatir akan celaka oleh serangan-serangan dasyat itu yang dapat dilakukan atau ditangkisnya secara pasti dan tidak begitu sukar Sungguh pun tentu saja dia menjadi terdesak karenanya Sementara itu, Bun Ho sudah memikirkan akal untuk merobohkan lawan Atau paling tidak supaya dapat menyerang telapak kaki lawan yang diharapkannya akan merobohkan lawannya Dia tahu bahwa memaksa lawan memperlihatkan telapak kakinya tentu saja tidak mungkin Maka dia harus mempergunakan akal dan dia pura-pura tidak menyangka bahwa kelemahan itu berada di telapak kaki lawan itu Kini dia harus dapat melakukan pertempuran jarak dekat, pikirnya Tadi dia menganggap bahwa tongkat kakek bermuka putih itu tidak berbahaya Bahkan dia membiarkan kakek itu menghadapinya dengan senjata tongkat itu karena dia hendak membiarkan kakek itu lengah Karena merasa lebih untung keadaannya yang bersenjata melawan dia yang bertangan kosong dan dia hendak menggunakan kelengahan itu untuk menyerang ke arah kaki Akan tetapi setelah dia mendengar bisikan chia kenghang tadi, dia percaya penuh akan kelihayan serta ketajaman mata ayahnya Maka untuk dapat menyerang telapak kaki lebih dahulu dia harus menyingkirkan tongkat lawan agar mereka dapat bertempur dalam jarak yang lebih berdekatan Pada saat tongkat itu menyambar dengan tusukan ganas ke arah tenggorokan, Bun Hou sengaja memperlambat gerakannya sehingga tongkat itu sudah tiba dekat sekali dengan leharnya Tiba-tiba saja dia miringkan tubuhnya, membiarkan tongkat lewat dan anginnya sudah terasa oleh kulit lehernya Lalu mendadaknya menyerang kakek itu dengan jari-jari tangan terbuka ke arah matanya Cepat bukan main serangannya itu Tentu saja selain bagian tubuh yang dirahasiakannya, sepasang mati sama sekali tidak terlindung oleh kekebalan Kakek itu terkejut dan cepat menarik mudur tubuhnya bagian atas, sedangkan tangan kirinya menangkis dari samping Akan tetapi betapa terkejutnya ketika dia mendapat kenyataan bahwa serangan itu tidak dilanjutkan oleh lawan Dan kini tongkatnya yang kena ditangkap oleh tangan kanan pemuda yang lihai bukan main itu Haki Ipek Hiat Moko mengeluarkan teriakan keras dan tangan kirinya menyambar ke arah kepala Bun Hou dengan cengkeraman maut, sedangkan tangan kanannya tetap memegang ujung tongkat sambil menarik dengan sentakan kuat Hem Bun Hou mengeluarkan suara geringan dalam dada, tangan kiri digerakan menangkis dengan pengerahan tenaga Tian Te Xin Chiang dan juga menggunakan tangan kanan yang memegang ujung tongkat untuk menarik Plak, krek Untuk kesetian kalinya tubuh Pek Hiat Moko terlempar ke belakang dan tongkatnya patah menjadi dua potong, yang sepotong tertinggal di tangan Bun Hou Tangkisan hebat tadi membuat tubuhnya terlempar dan karena dia mempertahankan tongkatnya, maka tongkat itulah yang tidak kuat menahan dan menjadi patah Muka Pek Hiat Moko yang putih-pucat itu berubah sedikit merah, akan tetapi lalu menjadi putih kembali dan dia memandang tongkat di tangannya dengan kedua metel, terbelalak, seolah-olah masih belum mau percaya melihat tongkat pusakanya itu dapat patah Padahal ada kepercayaan tahiul di dalam hatinya bahwa patahnya tongkat pusaka yang dianggap tidak mungkin dapat pulih itu berarti kematiannya Maka dia menjadi nekat Dia membuang tongkat yang sudah patah itu dan dengan teriakan ganas dia menubruk maju, menghantam dengan dasyat ke arah lawannya Bun Hou juga telah membuang tongkat patah itu dan cepat menyambut serangan lawan dengan kedua tangan pula Akan tetapi sekali ini dia tidak mengadu pukulan, melainkan menangkap kedua pergelangan tangan lawan Ihat, Hiat Moko terkejut dan marah Kedua pergelangan tangannya sudah ditangkap oleh tangan pemuda itu, tangkapan yang sangat kuat dan walaupun dia sudah mengerahkan seluruh kekuatan singkangnya untuk menarik kedua tangannya Tetap saja dia tak mampu meloloskan diri Dia menjadi marah Ditangkap kedua pergelangan tangannya seperti itu tidak ada artinya dan dengan kera demikian pemuda itu pun tidak akan mampu menang Maka dia tertawa mengejek Hahaha, engkau takut melanjutkan pertempuran Pek, Hiat Moko, hendak kulihat bagaimana engkau dapat melepaskan pegangan ku Bun Hou juga mengejek lantas memperkuat pegangannya sehingga agaknya kalau kakek itu mengerahkan seluruh tenaga untuk memaksa Cekalan itu tidak akan terlepas akan tetapi kedua lengan kakek itu yang akan copot atau patah seperti tongkat tadi Pek, Hiat Moko maklum akan hal ini Maka dia menjadi makin gelisah dan marah Semua pengikutnya telah tewas, hanya tinggal Hek Hiat Moli yang masih bertanding mati-matian melawan gadis perkasa itu dan ternyata kawannya itu pun tidak mampu mendesak gadis bertangan kosong itu yang sekarang memiliki tenaga Tiantai Sinciang yang luar biasa kuatnya pula Dipengaruhi oleh patahnya tongkat pusakannya yang dianggapnya sebagai pertanda akhir hidupnya Maka kakek yang marah ini menjadi nekat Lepaskan tanganku mentaknya dan dia menendang ke arah bawah pusar Bun Hou Inilah yang dikehendaki oleh pemuda itu Dia hendak memaksa lawannya agar melakukan tendangan karena hanya pada waktu menendang sajalah telapak kaki dari lawannya itu terbuka dan tidak terlindung atau tersembunyi Akan tetapi Bun Hou memang cerdik Dia tidak terlalu membiarkan kegirangan menguasainya dan dia maklum bahwa sekali dia tidak berhasil merobohkan kakek itu melalui serangan pada telapak kakinya Berarti dia gagal dan kakek itu tentu akan menjadi lebih berhati-hati menyembunyikan rahasianya Maka dia masih berpura-pura tidak tahu bahwa rahasia kelemahan itu terletak di telapak kaki Dan ketika tendangan menyambar ke arah bawah pusar Dia cepat-cepat miringkan tubuhnya untuk mengelak Kemudian dengan mengurangi kecepatan gerakan elakannya dia sengaja membiarkan pahannya tertendang Des! Bun Hou menyeringai tanda kesakitan dan kakek itu tertawa bergelak Merasa bahwa dia berada dalam keadaan unggul Maka selagi pemuda itu menyeringai kesakitan Dia sudah menggerakkan kaki kirinya menendang kembali Mengarah paha yang baru saja tertendang Yang dianggapnya merupakan tempat yang baik untuk dihantam terus Selagi bagian itu terasa nyeri Namun, pemuda perkasa itu telah memperhitungkan saat ini dengan tepat Dan dia sudah mengumpulkan seluruh tenaga Tiantai Sinci yang ke dalam lengan kanannya sampai ke ujung jari kanan Melihat kaki kiri melalui menyambar Secara mendadak dia melepaskan cekalan tangan kanannya dari pergelangan tangan lawan Dan tangan itu menyambar ke bawah Cepat mencengkeram ke arah telapak kaki kiri lawan dengan pengerahan tenaga Tiantai Sinci yang yang dasyat Bukan main Batu karang yang bagaimana kerasnya pun Tentu akan hancur lebur oleh cengkeraman yang mengandung tenaga mukjidat Tiantai Sinci yang sepenuhnya itu Dan ternyata, tidak seperti anggota badan pada bagian lainnya yang sudah membuktikan kekebalannya terhadap kedasyatan Tiantai Sinci yang Pada waktu telapak kaki kiri dari pek hiat moko itu kena di cengkeram Kaki itu menjadi remuk-remuk tulangnya dan hancur kulit dagingnya Pek hiat moko mengeluarkan pekik mengerikan Matanya terbelalak ketika mulutnya memekik dan pada saat itu pula tangan kiri bunho yang sudah melepaskan pegangan pada pergelangan tangan lawan Langsung menyambar dengan kecepatan seperti kilat ke arah dadanya Krek! Tubuh pek hiat moko terpelanting, tulang iganya patah-patah dan seluruh isi dadanya terguncang hebat Kekebalannya langsung lenyap setelah telapak kakinya hancur Tetapi, dalam keadaan yang sudah seperti itu, yang tentu merupakan sebab kematian bagi orang lain yang bagaimana kuat pun, kakek bermuka putih itu masih bisa meloncat bangun dan seperti sebuah mayat hidup dia menubruk ke arah bunho Namun, pemuda ini dengan gerakan lincah telah menggeser kaki miringkan tubuh dan kakinya menyambar Des! Tubuh yang seperti mayat hidup itu terjengkang, roboh terbanting dan tidak bergerak lagi karena memang pek hiat moko sudah menghembuskan napas terakhir pada waktu dia mengerahkan seluruh tenaga terakhir untuk menubruk tadi Hang moi, mundurlah, biarkan aku menghadapinya, kata bunho sambil mendekati in hang yang masih bertempur dengan mati-matian melawan hek hiat moli Tidak, aku harus dapat merobohkan dia sendiri, hou ko Engkau mundurlah dan jangan khawatir in hang menjawab Gadis ini merasa penasaran sekali Bunho telah berhasil merobohkan lawan, namun dia masih juga belum berhasil Dia tahu bahwa memang bunho mempunyai tingkat kepandayan yang amat tinggi Akan tetapi dengan ilmu kepandainya, apalagi setelah dia berhasil menyempurnakan tenaga Tian Te Xin Chiang Dia merasa sanggup mengalahkan nenek ini, lebih-lebih lagi karena dia sudah mendapat bisikan dari kok beng lama Akan tetapi, biarpun dia terus mengarahkan semua serangan pukulan mautnya ke arah kaki dan sudah beberapa kali mengenai kaki lawan Tetap saja nenek itu belum dapat dia robohkan Dia tak dapat melihat bagaimana bunho tadi merobohkan pek hiat moko Maka dia pun belum tahu di mana sesungguhnya letak kelemahan lawannya Akan tetapi, walaupun demikian, dia merasa enggan dan malu kalau harus menyerahkan lawan ini kepada bunho Apalagi karena pertempuran itu sedang ditonton oleh banyak orang Di antaranya terdapat kakak kandungnya sendiri yaitu Yap Kun Liong Ada lagi Chia Gio Keng, Chia Keng Hong, Kok Beng Lama, Sou Kwe I Beng, Tio San dan masih banyak lagi yang lain Bahkan semua prajurit pasukan kota raja juga menonton Dengan alis berkerut bunho mundur lagi kemudian dia berlari meninggalkan tempat itu menuju ke sebelah dalam Dan tak lama kemudian muncullah pemuda ini membawa sebatang pedang yang bukan lain adalah pedangnya sendiri Yang tadinya dirampas oleh musuh, yaitu pedang Hong Chu Kiam Dia menanti kesempatan baik kemudian melontarkan pedang itu ke arah inhang sambil berseru Hong Moi, Pakailah pedangmu ini Sekali ini inhang tidak menolak Dia menyambut pedang itu dan diputarnya sehingga merupakan gulungan sinar emas yang menyilaukan mata Dia mau menggunakan pedang karena bukankah lawannya juga menggunakan tongkat? Begitu Hong Chu Kiam berada di tangannya, semangat inhang berkobar lagi Dia harus mampu merobohkan lawannya Harus Kering-kering terang Bunga api berpijar-pijar pada saat pedang bertemu bertubi-tubi dengan tongkat di tangan Hek Hiat Moli Dan nenek itu terhuyung ke belakang ketika tangan kiri inhang menyusul dengan dorongan-dorongan yang mengandung tenaga mukji jatian tesin siang Aku harus menyerang kakinya bawah lutut Akan tetap di bagian yang mana? Demikian inhang berpikir Telapak kakinya Telapak kakinya tiba-tiba dia mendengar bisikan suara bunhou Inhang mengerling dengan bibir tersenyum dan mati berkilat penuh kegirangan Taulah dia sekarang Kiranya di telapak kaki Pantas saja semua pukulannya yang mengenai kaki tadi tidak berhasil Habis, siapa yang dapat memukul telapak kaki? Kiranya begitu baik rahasia kelemahan itu tersembunyi Akan tetapi, inhang adalah seorang darah yang selain cantik jelita dan gagah perkasa, juga cerdik sekali Setelah dia mendengar bisikan ini, tiba-tiba saja dia merubah caranya menyerang lawan dan kini dia melempar diri ke atas tanah, lalu bergulingan hingga sinar remas menyambar-nyambar ke bawah kaki lawan Ihhak Hiat Moli terkejut bukan main dan memutar tongkat melindungi kakinya Terang, bunga api berpijar dan seperti seekor burung terbang cepatnya, inhang bergulingan ke arah kiri nenek itu dan tiba-tiba sinar remas pedangnya mencuat ke atas menusuk ke arah metu kanan lawan Ih nenek itu menjerit dan cepat melempar tubuh ke belakang, berjungkir balik Hampir saja matanya yang tinggal sebelah menjadi korban Karena metu kirinya sudah buta, maka pada waktu lawannya tadi bergulingan ke sebelah kirinya Dia tidak dapat memandang dengan cukup jelas gerakan lawan dan tahu-tahu sinar remas menyambar ke arah metu kanannya Padahal sejak tadi dia mencurahkan perhatian untuk melindungi kakinya Dan ketika dia berhasil menyelamatkan metu kanannya dan baru saja kakinya menginjak tanah Sinar remas itu menyambar ke bawah, membebat tanah di bawah kaki Hek Hiat Moli Tepat pada saat itu, Hek Hiat Moli sendiri yang menjadi marah sedang menghantamkan tongkatnya ke arah kepala inhang Melihat darah itu hanya miringkan kepalanya sehingga hantaman tongkat itu masih menyambar ke pundak Nenek itu menjadi girang sehingga dia kurang waspada Baru sesudah sinar remas itu membabat tanah dan terus mengenai telapak kaki kirinya, dia menjerit mengerikan Ges, krot, tubuh inhang terlempar dan bergulingan sedangkan nenek itu mengangkat kaki kirinya yang berdarah sambil berteriak-teriak kesakitan Bagian belakang telapak kaki kirinya telah terbabat dan terluka oleh hang cu kiam Sedangkan pundak inhang juga terkena pukulan tongkat Hang Moli Bun Hou berseru kaget, akan tetapi hatinya lega ketika dia melihat inhang dapat bangkit kembali dan dengan pedang hang cu kiam di tangan dia siap untuk mengejar dan membunuh Hek Hiat Moli yang masih mengangkat kaki kirinya yang berdarah sambil menjerit-jerit kesakitan Akan tetapi pada saat itu terdengar bunyi trompet dan tambur Semua orang menengok dan terkejutlah mereka karena tempat itu sudah dikurung oleh pasukan yang sedikitnya tentu ada seribu orang jumlahnya Keparat Kot Beng Lama berseru dengan suaranya yang besar Mari kita mengamuk kepada mereka Nanti dulu, lo ciampul Jumlah mereka terlalu banyak dan dalam keadaan seperti ini lebih baik bagi kita untuk menunggu dan memeladiri Daripada menyerang, kata Cia Keng Hang dan Kot Beng Lama tidak jadi bergerak Kepala pasukan itu, Pang Lima Icin, juga menyerukan aba-aba supaya semua pasukan tidak bergerak Melainkan membentuk barisan pertahanan Tahan semua senjata mendadak terdengar bentakan nyaring dan dari dalam pasukan besar itu muncullah seorang tinggi besar yang kemudian ternyata adalah Raja Sabutai sendiri Semua orang terkejut dan memandang Raja Liar itu Akan tetapi agaknya In Hang tidak mau peduli dan dia sudah melangkah maju menghampiri Hek Hiat Moli dengan pedang di tangan In Hang jangan bergerak Yap Kun Liyong berseru kepada adiknya Mendengar kesungguhan di dalam suara kakaknya itu, In Hang meragu lantas menoleh kepada kakaknya Seperti juga Cia Keng Hang, Kun Liyong melihat ancaman bahaya Kalau saja Raja Sabutai memerintahkan pasukannya menyerbu, biarpun mereka memiliki kepandaian tinggi Tentu mereka semua akhirnya akan tewas dalam pengeroyokan ribuan orang prajurit musuh Dengan cepat Bun Hou meloncat ke dekat In Hang dan memegang lengan darah itu dengan mesra Su Heng berkata benar, Hang Moi, bagaimana dengan pundakmu? Mari kuobati Dengan sikap mesra Bun Hou segera memeriksa pundak yang terpukul tongkat tadi Kemudian melihat betapa pundak itu tidak terluka, hanya berwarna merah kebiruan Dia merasa lega, karena tulang pundak darah itu pun tidak patah Dengan penyaluran sinkang yang hangat, dia mengusir rasa nyeri pada pundak itu Tentu saja semua orang melihat kemesraan itu, juga So KW I Beng melihat dengan muka berubah pucat sekali Sementara itu, melihat bahwa Raja Sabutai melangkah maju ke dalam kurungan ribuan prajurit itu Menghampiri mereka dan Raja itu membawa sebatang pedang yang dikenalnya baik Ketua Chin Ling P Pendekar Sakti Chia Keng Hang lalu melangkah maju menyambut dan menjurah kepada Raja itu Apa maksud Sri Baginda datang bersama pasukan dan menghentikan pertandingan tanya Chia Keng Hang dengan sikap tenang Raja Sabutai tertawa dan memandang kepada mayat-mayat yang bergelimpangan di situ Mayat dari semua pengikut dua orang gurunya, bahkan suhunya, Pek Hiat Moko, juga telah tewas Dia berhenti tertawa dan menarik napas panjang Chia Tai Hiat, kami melihat betapa semua pengikut Suhu dan Subo sudah tewas, bahkan Suhu telah tewas dan Subo terluka hebat Suhu dan Subo tidak mau mendengar bujukan kami bahwa memusuhi jagoan-jagoan dari kota Raja merupakan hal yang bodoh sekali Sekarang mereka telah merasakan sendiri akibatnya dan tentu Suhu sudah kapok Urusan ini dimulai dengan pedang Siang Gok Kiam Nah, kini kami datang untuk mengembalikan Siang Gok Kiam yang oleh Suhu dititipkan kepada kami kepada pemiliknya Akan tetapi sebagai gantinya, kami harap Tai Hiat bersama semua teman Tai Hiat suka membebaskan Subo Chia Keng Hang maklum bahwa dibalik ucapan itu terkandung ancaman hebat Kalau dia dan teman-temannya tidak mau menerima penukaran itu, tentu Raja ini akan mengerahkan ribuan pasukan mengeroyoknya dan tak mungkin melawan ribuan orang lawan Maka dia menjura dan menjawab Kami semua datang bukan hanya karena ingin minta kembali Siang Gok Kiam, namun juga untuk menyelamatkan Nona Yapin Hang yang diculik oleh kedua guru Sri Baginda Sesudah sekarang Nona Yapin Hang selamat, tentu saja kami pun tidak akan terlampau mendesak Terima kasih atas kebaikan Sri Baginda yang suka mengembalikan pedang pusaka kepada yang berhak memiliki Hahaha, Chia Tai Hiat sebagai ketua Chin Ling Pai memang berpandangan bijaksana Nah, terimalah Siang Gok Kiam ini, kata Sabu Tai sambil menyerahkan pedang kayu harum itu kepada Chia Keng Hang yang menerimanya dengan sikap penuh hormat Suboh, marilah pergi bersama kami Sabu Tai berkata sambil menghampiri nenek itu Lalu dia memondong nenek yang matuk kirinya buta dan kaki kirinya terluka pula itu Semua orang memandang dengan penuh kagum kepada Raja Sabu Tai Ternyata orang yang gagah perkasa ini bukan hanya merupakan seorang yang sanggup menundukkan orang-orang liar di antara para suku nomad di utara Akan tetapi juga mempunyai wakak gagah dan berbakti terhadap gurunya Oleh karena itu semua orang diam saja ketika Raja Sabu Tai memerintahkan pasukannya untuk mengangkat semua mayat dari gurunya serta para pengikutnya Lalu pergilah pasukan itu sesudah Raja Sabu Tai menjura kepada para orang gagah dan berkata sambil tersenyum kepada Tio Sang Jangan lupa untuk menyampaikan apa yang telah kau lihat di tempat kami kepada Kaisar, Tio Si Chu Tio San maklum apa yang dimaksudkan oleh Raja itu, maka dia pun mengangguk Maka berangkatlah Raja Sabu Tai pergi meninggalkan lembah naga, diiringi oleh ribuan orang pasukannya Sesudah pasukan itu pergi, barulah semua orang dapat kembali kepada urusan pribadi masing-masing Cia Gio Keng dan Li Seng saling berlari menghampiri dan ibu dengan anaknya ini saling berpelukan dengan linangan air mata Demikian pula Meilan berlutut di hadapan kaki Yap Kun Liong dan ayah itu dengan air mata berlinang juga merangkul putrinya Pertemuan yang mengharukan antara ibu dan anak, dan ayah dan anak ini terjadi tanpa banyak kata terucap Hanya pandang mata yang berlinang air mata dari mereka sudah bicara banyak sekali Semua orang memandang dengan hati penuh keharuan, karena melihat Gio Keng berlutut dan mendekat putranya Sedangkan Kun Liong mengangkat bangun Meilan dan dipeluknya putrinya itu penuh kasih sayang Dan dengan air mata membasahi pipi karena tentu saja pertemuannya dengan Meilan ini mengingatkan Kun Liong akan kematian istrinya Ayah, maafkan aku, disik Meilan lirih Kun Liong menggunakan jari-jari tangannya untuk meraba dan menutup bibir mulut putrinya itu Seolah-olah hendak mencegah gadis cilik itu bicara lebih lanjut karena dia sudah dapat memahami semua persoalannya Pada saat itu, nampak seorang wanita berpakaian serba merah berlari menghampiri Bun Hou dan menjatuhkan diri berlutut di depan pemuda yang telah selesai mengobati luka di dalam bunda En Hong Tai Hiap, saya harap Tai Hiap suka mengasihani saya, harap Tai Hiap sudi menerima saya menghambakan diri Setelah semua yang telah terjadi, wanita yang bukan lain adalah Leong Sikawe itu menangis Tangan kanan mengusap air matanya yang bercucuran, juga tangan kirinya yang buntung itu ikut bergerak ke depan mukanya Sehingga kelihatan amat mengerikan sekaligus menyedihkan Wajah Bun Hou berubah pucat ketika dia memandang Sikawe Terbayanglah semua yang telah terjadi antara dia dan Sikawe di dalam kamar wanita itu dan marahlah hatinya Dia tahu bahwa Sikawe mencinta dirinya, akan tetapi dia marah sekali mengingat betapa wanita ini menggunakan kesempatan saat dia tercengkeram oleh pengaruh hawa beracun yang membangkitkan birahinya Sudah melakukan hubungan kelamin dengan dia dan dia merasa malu, menyesal dan marah sekali dengan terjadinya hal itu Kalau saja di sana tidak terdapat banyak orang, di antaranya malah ada ayahnya sendiri, tentu wanita itu telah ditendangnya Akan tetapi dia menahan kemarahannya dan berkata dengan suara dingin Engkau bukan wanita baik-baik Pergilah kau dari sini Tai hiap wajah Sikawe pucat sekali, matanya terbelalak memandang kepada pemuda yang dipuja dan dicintanya itu Pergilah Sikawe bangkit berdiri, menangis sesenggukan dan lari meninggalkan tempat itu Semua orang memandang sampai bayangan wanita itu lenyap di antara pohon dan kini Chia Kenghang memandang putranya dengan sinar mata penuh selidik Dia tidak senang melihat sikap putranya terhadap si Kwe tadi, yang dianggapnya amat keras dan kejam, sungguh pun dia sendiri tidak tahu apa dan siapa wanita berpakaian merah yang tangan kirinya buntung itu Bunhou Chia Kenghang memanggil Pemuda itu terkejut, menoleh kepada ayahnya, kemudian dia menggandeng tangan Engkau dan berbisik kepada darah itu untuk ikut bersamanya menghadap ayahnya Inhang menatap wajah pemuda itu dengan senyum dan sinar mata penuh kemesraan, kemudian mengangguk Keduanya lalu menghadap Chia Kenghang dan mereka berdua menjatuhkan diri berlutut di depan pendekar sakti itu Melihat sikap pemuda dan gadis itu, Sou Kwe Ibang menarik napas panjang dan ketika dia merasa betapa tangan Tiosan memegang lengannya, dia menoleh dan tersenyum getir kepada pemuda itu Mereka sudah sama maklum dan Tiosan menatapnya dengan sinar matu mengandung Iba Hong Ji, bagaimana engkau bisa berada di sini dan tertawan bersama Inhang? Tanya ayah itu yang merasa tak senang melihat putranya yang bergan dengan tangan demikian mesranya di depan orang banyak dengan Inhang Jelas kelihatan oleh semua orang yang berada di situ bahwa ada pertalian cinta kasih mesra antara putranya dan Inhang Sedikitpun mereka berdua tidak menyembunyikan perasaan saling mencinta itu Ayah, di kota raja aku mendengar bahwa Hang Moi diculik orang, maka aku melupakan segalanya dan segera mengejar ke sini Untuk menyelamatkan Hang Moi, terpaksa aku membiarkan diriku ditawan dan untung sekali bahwa ayah, Suhu dan para sahabat yang gagah datang menolong Dan surat untuk keyentai itu Maaf, ayah Belum sempat ku sampaikan, sebab, sesungguhnya aku, aku tidak dapat melaksanakan tali perjodohan itu, ayah Apa tanda seru ayahnya membentak? Maaf, ayah Aku, aku dan Hang Moi, kami, saling mencinta dan sudah berjanji untuk hidup berdua dan mati bersama Jantung Chia Keng Hang terasa tergetar hebat yang tidak dia ketahui apa sebabnya, entah marah entah dirang Memang sejak dahulu dia ingin sekali mempunyai mantu keturunan Yap Chong San dan Gui Yan Chu Mula-mula, niatnya untuk menjodohkan puterinya Gio Keng dengan Kun Leong mengalami kegagalan karena ternyata puterinya tidak mencinta Kun Leong dan Kun Leong pun mencinta gadis lain Kemudian, dia ingin sekali mengambil adik Kun Leong, yaitu Yap In Hang untuk menjadi mantunya, dijodohkan dengan puteranya, Tia Bun Hou Tetapi hal itu pun mengalami kegagalan ketika In Hang mengantar Ya Lima ke Chin Lingsan dan secara kasar dan keras memutuskan hubungan atau ikatan perjodohan antara In Hang dan Bun Hou itu Hal ini sangat menyedihkan dan menyakitkan hatinya dan baru saja sakit hati itu sedikit terobati pada saat dia dapat menjodohkan puteranya dengan keturunan Soli Hwa Dan sekarang tiba-tiba saja dia melihat puteranya dengan In Hang berlutut di depannya dan menyatakan bahwa mereka saling mencinta Tia Keng Hang mengelus jenggotnya Dia seperti lupa bahwa banyak sekali orang melihat dan mendengar apa yang terjadi di situ, akan tetapi dia tidak merahasiakan urusan pribadi keluarganya dan langsung dia bertanya kepada In Hang Yap In Hang, benarkah bahwa engkau mencinta Bun Hou? Wajah In Hang seketika berubah merah Sungguh luar biasa sekali ketua Chin Ling Pai ini Bertanya kepada seorang gadis tentang cinta di depan begitu banyak orang Akan tetapi, sejak kecil In Hang hidup dalam keadaan penuh kekerasan, penuh keandahan dan penuh bahaya Maka hanya sebentar saja dia merasa canggung dan malu Kemudian dengan lantang dia menjawab Benar, supek, saya mencinta Hou Ko seperti juga dia mencinta saya Hem, benarkah itu? Lupakah engkau, In Hang Baru beberapa bulan yang lalu engkau pernah datang ke Chin Ling San dan apakah yang kau katakan kepada kami orang tua dari Bun Hou? Bukankah engkau telah memutuskan tali perjodohan yang tadinya telah diikat antara kau dan Bun Hou oleh kakakmu Yap Kun Liong dan kami? Benar, supek, dan saya tidak lupakan hal itu Jawabin Hang dengan suara lantang dan tenang Dan engkau sekarang? Supek, sudah tentu saja keadaannya jauh berbeda antara waktu itu dan sekarang ini Pada waktu itu, saya dan Hou Koko tidak saling mengenal, bahkan belum pernah saling bertemu Mana mungkin ada rasa cinta kasih di antara kami berdua? Lagi pula, karena penuturan Yalima tentang dia dengan Hou Koko Mana mungkin saya menerima ikatan jodoh dari seseorang yang sudah memiliki pacar? Sekarang lain lagi keadaannya Yalima telah bersuami dan urusan dia telah jernih Tidak menghalangi hubungan antara Hou Koko dan saya Dan kami sudah saling mencinta Ketika mengeluarkan kata-kata ini In Hang masih berlutut di samping Bun Hou Malah tangan kanannya masih saling bergandengan dengan tangan kiri pemuda itu Dan jari-jari tangan kiri Bun Hou tergetar dan pegangannya makin nerat Ketika dia mendengar ucapan kekasihnya dan melihat sikap yang demikian tabah dan tegas Ayah, harap ayah sudi mengampuni semua kesalahanku dan kesalahan Hang Moi Dan sudi merestui cinta kasih antara kami Namun Chia Kang Hang menjeleng kepalanya dengan tegas Wajahnya membayangkan kekerasan dan kedukaan Dua tangannya di kepal dan dia menarik napas panjang setelah menggelengkan kepalanya Tidak bisa, Bun Hou Tidak mungkin aku dapat memberi restu dan persetujuanku Dan tidak boleh aku membiarkan engkau menjadi seorang yang melanggar peraturan dan kesusilaan Engkau sudah kami tunangkan dengan Puteri Wan Il Gama dan So Li Hwa Engkau sudah menjadi calon suami So KWI yang di kota Yentai Tidak, ayah Tidak, aku tidak mau tiba-tiba Bun Hou berkata dengan keras, mukanya berubah merah Hem, kehormatan lebih berharga daripada nyawa, anakku Maksud ayah? Engkau boleh memilih karena aku sebagai ayahmu Hanya ingin melihat engkau antara dua pilihan itu Menjadi suami So KWI yang atau mati sebelum melanggar kehormatan yang akan menjatuhkan nama baik keluarga Ayah, aku memilih mati Lebih baik aku mati daripada harus berpisah dari Hang Moi Jawa pemuda itu sambil berlutut dan sikapnya menantang Hem, wajah pendekar sakti ketua Cien Ling Pai itu berubah agak pucat Dan sebelum supek membunuh Hou Ko, lebih dulu supek harus membunuh saya In Hang juga berkata dan menggeser kedua lututnya, berlutut di depan kekasihnya untuk melindunginya Hem, kalian mengira aku akan mengingkari kehormatan demi nyawa anak Sambil berkata demikian, tangan kanan Cia Keng Hang sudah memegang gagang pedang Siang Bok Kiam Kemudian menghunusnya dari sarung pedang Bun Hou dan In Hang masih berlutut dan dahi mereka hampir menempel tanah Mereka siap untuk menyerahkan nyawa mereka berdua Relah untuk mati bersama jika tidak boleh hidup sebagai suami istri Ho Ho, nanti dulu, Cia Keng Hang terdengar suaranya Ring dan Kot Beng lama sudah melompat maju ke hadapan ketua Cien Ling Pai itu dengan muka merah dan senyumnya mengandung ancaman Matanya mengeluarkan cahaya mencorong Enak saja engkau hendak membunuh muridku Jangan engkau lupa, Bun Hou dan In Hang adalah murid-muridku dan seorang guru tidak nanti akan membiarkan murid-muridnya dibunuh orang begitu saja Sungguh pun orang itu adalah ayahnya Selama hidupku, belum pernah aku melihat seorang ayah begitu kejam dan tega untuk membunuh putranya Bahkan seekor harimau pun tidak akan membunuh anaknya Apakah harus ku katakan bahwa Cia Keng Hang adalah seorang manusia yang lebih buas daripada harimau? Cia Keng Hong, pendekar sakti yang terkenal gagah perkasa itu, yang namanya pernah mengegerkan dunia Keng O, kini menjadi makin berduka Akan tetapi dia menentang pandang mata pendekta lama itu yang amat diakagumi Lalu menarik napas panjang dan dengan pedang siang bok yang tetap di tangannya Dia berkata dengan suara tenang tidak dikuasai perasaan Kok Beng lama lo Ciam Pual, hidup di dunia tidaklah lama, hanya beberapa puluh tahun yang kalau tidak betul-betul dirasakan seperti hanya beberapa hari saja lamanya Apakah artinya hidup sependek itu apabila tidak diisi dengan kehormatan? Apakah artinya hidup tanpa menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan yang dicita-citakan oleh semua manusia? Manusia haruslah mempunyai cita-cita, menjunjung tinggi cita-cita, tidak hanya menuruti hati yang lemah Dan cita-cita seorang pendekar hanyalah menjunjung tinggi kegagahan dan kehormatan, menjaga nama agar bersih sampai tujuh turunan Hahaha, betapa waspadanya kakek Bun Hua Tosu Hahaha, baru saja dia membuka mataku dan bicara tentang cita-cita, dan sekarang, haha, ketua Cien Ling Pai juga bicara tentang cita-cita dan pandangannya persis seperti pandanganku pada saat itu Hahaha, Cia Tai Hiap, bicaramu mengenai cita-cita itu justru merupakan kebodohan manusia pada umumnya yang terbuai oleh kehormatan palsu Oleh cita-cita yang merusak kewajaran hidup, yang menyelewankan kemurnian hidup Cia Keng Hang mengerutkan alisnya Cita-cita dan kehormatan adalah pegangan semua orang gagah, mengapa dikatakan merusak dan menyelewankan? Hem, lociampual, apa maksud lociampual? Bun Hua Tosu, kok beng lama memandang ke angkasa, semoga saja kenyataan yang akan kubicarakan ini akan dapat membuka kesadaran orang-orang lain seperti telah membuka kesadaranku Kemudian dia melangkah maju mendekati Cia Keng Hang dan berkata lagi, suaranya tenang, Cia Tai Hiap, apakah artinya cita-cita? Bukankah cita-cita hanyalah merupakan bayangan yang tidak ada, merupakan sesuatu yang dianggap lebih indah daripada kenyataan yang ada, merupakan bayangan hayal yang dikejar-kejar oleh manusia yang ingin mencapainya? Bukankah cita-cita itu merupakan sesuatu yang telah digambarkan, merupakan bayang-bayang yang dipuja-puja sebagai teladan untuk dicapai dengan care bagaimanapun? Agaknya benarlah demikian, lociampual Cita-cita adalah sesuatu yang sangat baik, yang menjadi arah tujuan hidup Tanpa cita-cita yang tinggi, hidup akan menyeloweng Benarkah demikian? Apakah tidak sebaliknya? Apakah bukan justru karena mengejar cita-cita itu maka manusia saling gempur, saling jegal, dan saling hantam demi mencapai cita-citanya masing-masing? Apakah bukan cita-cita yang malah menimbulkan perbuatan-perbuatan kejam, keras, dan pengejarannya membuat kita menyeloweng dari kebenaran? Cita-cita adalah suatu contoh yang sudah digambarkan lebih dulu, dan jika kita memaksa diri menjangkaunya, mengekornya, bukankah kita menjadi manusia-manusia yang paling munafik dan palsu? Kita bercita-cita menjadi orang baik, akan tetapi kalau memang kita tidak baik, maka kita akhirnya menjadi orang baik yang palsu, baik pura-pura hanya untuk memenuhi gambaran contoh yang dicita-citakan itu belaka Tidak begitu, lociampul Cita-cita membawa orang yang bodoh menjadi pintar, yang tidak baik menjadi baik, membawa dan mendorong manusia agar mendapat kemajuan Tanpa cita-cita kita akan mandek bantah kenghong Hahaha, persis seperti pandanganku tempo hari kakek raksasa itu tertawa, kemudian menjawab dengan suara tenang kembali Andai kata orang bodoh itu telah mengenal diri sendiri dan melihat kebodohannya, dia sudah bukan orang bodoh lagi Sebaliknya, orang bodoh yang tidak melihat kebodohannya dan merasa diri pintar, dialah sebodoh-bodohnya orang, tai hiap Begitu pula andai kata orang tidak baik itu mengenal diri sendiri dan melihat ketidakbaikannya Maka pengertian ini menimbulkan kesadaran dan dia bukan lagi orang tidak baik dan dia tidak perlu mencari untuk menjadi orang baik lagi Sebaliknya, dalam keadaan tidak baik lalu mengejar untuk menjadi orang baik, maka pengejarannya itu akan menimbulkan banyak ketidakbaikan Mungkin tidak akan pura-pura berbuat baik, mungkin tidak akan menggunakan kekerasan, kedudukan, harta benda Untuk dapat disebut orang baik sehingga di dalam semua kebaikan yang dilakukan oleh orang tidak baik terkandung ketidakbaikan yang paling jahat Kita sudah terbiasa menganggap bahwa cita-cita akan mendatangkan kemajuan, anggapan kuno yang sudah mendarah daging dan kita terima begitu saja tanpa penyelidikan akan kebenarannya Mendatangkan kemajuan? Kemajuan yang bagaimanakah? Kita bercita-cita menjadi seorang berkedudukan tinggi maka dalam mengejar cita-cita itu, sudah hampir bisa dipastikan terjadi perebutan, terjadi penyogokan, terjadi kekerasan Bahkan mungkin kita harus menginjak orang lain sebagai batu loncatan dan setelah kita berhasil mencapai cita-cita itu, memperoleh kedudukan tinggi, apakah itu kemajuan namanya? Semua orang yang mendengarkan memandang dengan matlah, terbelalak karena baru satu kali ini mereka mendengar perdebatan yang aneh itu